Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur resmi mendaftar untuk Pilgub Jatim 2024. Menariknya, semua calon berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU, yang memunculkan kekhawatiran terpecahnya suara NU, kandidat terkuat termasuk Hovifah Indar Parawansa, Luluk Nur Hamidah yang didukung PKB, dan Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya. Pengamat politik menilai persaingan suara NU dan Muhammadiyah akan sangat ketat, dan sulit diprediksi kemana mayoritas dukungan NU akan mengalir. Para kandidat harus menghadirkan program yang kuat untuk menarik hati warga. Nah, bukan NU. Kemudian Mbak Luluk sama Mas Rokman juga NU. Jadi misalnya all NU final. Nah karena itu kenapa? Karena memang, ya para patah-patah kan mempertimbangkan bahwa mayoritas pemilih di Jawa Tim memang NU. Nah sekarang, karena NU sudah kena, yang jadi patahnya adalah bagaimana merebut hati orang NU. Karena kan sebuahnya kan NU kan, mesti kena kan. Tapi dana mereka, kira-kira yang menurut publik itu mana yang lebih baik untuk memimpin Jawa Timur. Sehingga tawaran yang rasional, program yang rasional, kemudian pengalaman masing-masing itu memimpin seperti apa, itu menjadi sangat penting bagi para pemilih. Dan suara NU nanti apa sih? Derepecah? Mungkin yang lebih conjong lebih ke NU itu sepertinya? Ya semuanya kan NU. Semuanya, semuanya conjong NU semuanya. Tapi mereka juga menyadari bahwa memimpin Jawa Timur kan bukan hanya memimpin NU. Tapi memimpin masyarakat yang spekturnya juga lebih luas lagi.